Jelang Ramadan, pemerintah pastikan stok pangan hingga BBM aman. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri. Rapat membahas kesiapan pemerintah menghadapi situasi dan kondisi di semua sektor. Rapat koordinasi ini berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan rapat dihadiri sejumlah menteri yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Staff Presiden Muldoko, dan Dirjen Migas Joko Siswanto. Menko Perekonomian Darmi Nasution mengatakan, secara umum komoditas pangan utama seperti beras relatif stabil di mana panen raya akan datang pada Mei 2019. Pernyataan ini juga didukung Menteri Pertanian Ambran Sulaiman. Sekarang ini stok di Bulog itu ada mendekati 2 juta ton, 1,97 kalau nggak salah tadi. Jadi beras kira-kira seperti itu tidak ada masalah yang mengkhawatirkan, tapi ada yang harus dipersiapkan. Begitu juga komoditi-komoditi yang lain. Ada barang-barang yang sangat seasonal, sangat musiman, yang agak, biasanya agak lebih volatile dia harganya. Apa itu? Ya bawang putih, bawang merah, cabai merah, ya kadang-kadang cabai rawit, tapi tahun ini cabai rawit tidak terlalu masalah. Harga komoditas strategis untuk pertanian itu relatif stabil. Insya Allah semua aman. Jadi beras lebih 2 juta ton, bahkan sekarang masuk panen puncak, jadi berasnya melimpah. Kemudian gula, telur, ayam, ini juga cabai, ini kita harus jaga bersama. Nah kalau saya kan domainnya produksi. Sekarang bawang putih kita cerita, dulu 2014 tanaman bawang putih hanya seribu. Seribu hektare. Hari ini 11 ribu, tahun ini 20 ribu, naik 2 ribu persen. Dulu kita impor hanya 10 persen, tahun 98 itu hanya 30 persen. Selamat menikmati.